PERSIB BANDUNG PERSIB BANDUNG Pekan lalu Namun Bojanhodak terlihat hanya melihat PERSIB BANDUNG Dari tribun penonton Pada laga tersebut, PERSIB BANDUNG Akhirnya meraih kemenangan perdana musim ini Setelah PERSIB Kediri hanya bermain 10 pemain sejak Renan Silva Mendapat kartu merah di menit 34 Setelah ini PERSIB akan langsung ditangani Bojanhodak Bojanhodak mendapat tugas berat saat debut Yakni mencoreng catatan positif Bali United Yang memiliki 3 kemenangan beruntun sebelumnya Pemain asing anyar PERSIB BANDUNG Levi Madinda Sudah tiba di Bandung dan siap menjalani latihan perdana Bersama skuad Maung Bandung Pemain asal Gabon itu Datang di saat yang tepat karena Suasana tim sedang bagus Dimana motivasi para pemain PERSIB Tengah bangkit setelah sukses Meraih kemenangan pertama musim ini PERSIB sukses meraih 3 poin Pertama di Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 Setelah mengandaskan tuan rumah PERSIB ke diri di Stadion Brawijaya Jumat malam, tanggal 28 Juli tahun 2023 Levi Madinda menyadari hal itu Dan dia bertekad untuk membantu PERSIB menjaga momentum kebangkitan Dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki Levi Madinda berpeluang melakoni pertandingan debut bersama PERSIB Saat menghadapi Bali United FC pada pekan ke-6 Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 Di Stadion GBLA, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 Pemain berusia 31 tahun tersebut didatangkan PERSIB dari klub elit Malaysia Johor Darul Taksim, JDTFC dengan status pinjaman hingga bulan Desember tahun 2023 mendatang I'm not gonna give in, take a last shot Michael J